Intro Sejumlah peristiwa yang terjadi di Kalimantan Timur dan sekitarnya akan kami sajikan dalam program Kaltim Sepekan. Beberapa di antaranya cukup menyita perhatian publik. Bersama saya Rosni Rahman, India. Cuplikannya. Mantan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Samarinda. Langkah pemerintah menghadapi wabah virus corona. Berita duka atas meninggalnya mantan wali kota Balikpapan cucuk Suparna. Kita wali Kaltim Sepekan kali ini dari informasi politik di kota Samarinda. Ketua DPC PDI Perjuangan Samarinda mengeluarkan pernyataan politik yang mencoret sejumlah bakal calon yang mendaftar di PDI Perjuangan. Pernyataan tersebut mendapatkan tanggapan dari nama-nama yang dicoret. Berikut liputannya. Dieliminasi oleh PDI Perjuangan sebagai bakal calon wali kota Samarinda, Andi Harun buka suara. Dia mempertanyakan aturan yang telah dilanggarnya. Sebelumnya, Ketua PDI Perjuangan Kota Samarinda, Siswadi mengumumkan kepada Pers, bahwa Andi Harun dan Jairin Jain dieliminasi dari penjaringan bakal calon wali kota Samarinda yang diadakan partai itu. Menghadapi tindakan PDIP itu, Andi Harun dengan keras mengatakan tidak ada aturan yang dilanggarnya. Dia meminta kepada PDIP menunjukkan aturan yang mana telah dilanggarnya. Keputusannya memilih sendiri calon wakil wali kota Rusmadi Wongso, dia akui berdasarkan survei karena memiliki elektabilitas yang tinggi dibanding calon wawali lainnya. Seharusnya, secara etika politik, mahasiswa tidak masuk pada rumah ayah yang tidak diusahkan dengan industri di negara. Saya cemati kalimat-kalimat yang teruangkan pada pemerintah tersebut, yang terakhir, ya bahwa saya langgar. Kata-kata melanggar. Ini kan sebenarnya adalah kalimat-kalimat yang teruangkan. Pada saat pendaftaran, dari seseorang yang dikatakan melanggar, harus dijelaskan aturan mana dalam pendaftaran yang dilanggarnya. Pada saat pendaftaran baik bisa maupun tertulis, tidak ada ketentuan sedikitpun yang mengatur bahwa pasangan tidak boleh menentukan pasangan. Tentu jika ada aturan itu sebelumnya, mungkin saya mempertimbangkan untuk di daftaran. Alasannya, Andi Harun dan Jairin Jain telah memutuskan sendiri calon wakilnya. Sementara, PDI Perjuangan sedang memproses nama-nama calon yang telah mendaftar ketika dibuka penjaringan bulan September 2019 lalu. Menurut Siswadi, PDIP membuka penjaringan karena ingin mengusung calon wali kota dan wakil wali kota Samarinda yang potensial untuk menang. PDIP menjalankan mekanisme politik diantaranya mengukur popularitas dan elektabilitas para calon sebelum memutuskan pasangan yang akan diusung. Siswadi mengatakan, menjelang pendaftaran calon ke KPU pada bulan Juni 2020, PDIP menjatuhalkan sudah punya sepasang calon yang diusung, yakni calon wali kota bersama calon wakilnya. Namun, karena Andi Harun maupun Jairin Jain telah memutuskan sendiri calon wakilnya, maka PDIP terpaksa mengeliminir keduanya dari proses penjaringan. Bakal calon wali kota dari jalur independen Jairin Jain akhirnya menanggapi langkah politik Siswadi. Sebelumnya Siswadi menyatakan telah mencoret dua nama dari bakal calon yang mendaftar di PDIP. Dua nama itu Andi Harun dan Jairin Jain. Alasan Siswadi adalah Andi Harun dan Jairin Jain telah memutuskan sendiri calon wakilnya. Sementara PDIP perjuangan sedang memproses nama-nama calon yang telah mendaftar ketika dibuka penjaringan bulan September 2019 lalu. Saat ditemui Kaltim TV Sabtu 1 Februari 2020, Jairin Jain menyatakan dirinya menghormati langkah politik Siswadi tersebut. Namun, pernyataan Siswadi itu tidak mewakili keputusan partai. Menurut Jairin, keputusan arah dukungan partai tetap berada di tangan DPP-PDI Perjuangan Pusat. Jairin menambahkan salah satu faktor penentu keputusan dukungan bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung partai antara lain adalah elektabilitas dan popularitas. Sementara partai politik saat ini masih melakukan survei elektabilitas tersebut. Karena menurut Jairin, partai akan mengusung calon kepala daerah yang memiliki peluang tertinggi untuk memenangkan petarungan politik. Jadi, itu memang haknya, apa namanya, pimpinan yang ketika di provinsinya atau di kotanya, itu PDI-nya. Nanti dia berhak mengomong bahwa saya dan Handi Harun tidak masuk di dalam pendaturan di partai PDI Perjuangan. Itu ya memang beliau lah yang menentukan itu. Tapi kita tidak tahu persis, nanti selanjutnya ini apa yang dilihat oleh pusat sendiri. Karena partai itu kan akan mendorong kadernya maju itu. Sampai saat ini, Jairin tetap berfokus pada persiapan dukungan terhadap dirinya dan Sarwono yang maju di jalur independen. Tim Liputan Kaltim TV melaporkan. Informasi selanjutnya datang dari Kutai Timur. Fenomena King of the King ternyata bukan hanya terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di Kalimantan Timur, fenomena ini juga terjadi. Inilah liputannya. Polisi resort Kutai Timur masih mengembangkan kasus penipuan dengan modus kerajaan baru atau King of the King yang bikin heboh publik Kalimantan Timur. Khususnya menyangkut siapa saja korban yang terjerat rayuan tersangka untuk bergabung dalam kerajaan baru yang mereka dirikan. Namun belum lagi selesai kasusnya, kini muncul lagi berita bahwa kerajaan King of the King punya saldo rekening Rp720 triliun. Berita saldo rekening itu viral setelah diunggah akun Twitter at BigAlphaID. Ternyata ada lebih seribu kali diredweet dan lebih seribu dua ratus kali disukai. Berbagai komentar pun bermunculan dari netizen, namun kebanyakan tidak percaya dengan informasi kekayaan kerajaan baru tersebut. Masalah baru muncul karena dalam unggahan disebutkan saldo rekening kerajaan King of the King sebanyak Rp720 triliun itu tersimpan di Bank BNI. Rupanya pihak Bank BNI langsung mengecek dan dengan cepat menyampaikan kalau informasi saldo rekening di BNI itu adalah hoax. Karena unggahan itu menyebut nama dan logo BNI, pihak Bank kini merasa keberatan. Menurut May Liana, selaku korporat sekretari BNI, pihak Bank kini melaporkan penyebar informasi hoax itu ke Polres Kutai Timur. Kini tersangka yang sudah ditangkap jajaran kepolisian Kutai Timur menghadapi masalah pidana baru, yakni pemalsuan dokumen Bank BNI. Tim Kaltim TV melaporkan. Kita beralih ke informasi dari Karangpaci. Komisi 2 DPRD Kaltim dalam pekan ini berkunjung ke Balikpapan. Mereka bertemu dengan investor yang rencananya akan melakukan pembangunan di lahan ex-puskit milik pemprov Kaltim. Setelah melihat dari dekat kondisi lahan pusat kegiatan Islam Balikpapan yang terlantar di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan, Mekarsari, Balikpapan Tengah, Tim Komisi 2 DPRD, Pimpin Peridiana Hurakwang, dan Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menggelar rapat dengan investor PT Sinar Balikpapan development di kantornya. Jumat pagi 7 Februari 2020. Tim Komisi 2 ini ingin mendapat penjelasan secara langsung mengenai rencana investasi yang sudah terjalin dengan badan usaha milik daerah Kaltim PT Melati Bakti Setia. Kerjasama dengan swasta sebelumnya menyebutkan akan membangun supermall di kawasan strategis tersebut. Anggota Komisi 2 DPRD Kaltim yang mengikuti kunjungan itu Sabto Setio Pramono mendesak agar ada solusi atas persoalan aset-aset daerah yang terlantar tersebut. Aset yang terlantar meski berada di kawasan ekonomi yang strategis dan harga tanahnya mahal justru akan menjadi beban bagi pemerintah jika tidak dikelola dengan benar. Mohon maaf MBS itu visi-misinya jelas untuk meningkatkan pendapatan daerah membangun Kalimantan Timur mengelola aset-aset agar berfaedah untuk Kalimantan Timur. Sekarang buktinya apa? MBS itu belum pernah menghasilkan yang syedifikan banyak, yang profesional. Artinya itu kan profesional direkut secara baik secara fit and proper yang bagus. Tidak mungkin tidak ada orang yang berkompetensi di sini. Tergantung ya memang betul semuanya itu ada namanya unsur dalam hal ini adalah kebijakan. Tapi itu bukan bijaksana-bijaksini. Harus dengan tegas. Artinya orang bekerja secara profesional. Saya tidak sependapat dan saya tidak setuju untuk rangkap jabatan. Tim Kaltim TV melaporkan. Wabah virus corona yang terjadi di negara Cina membuat pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah antisipasi. Di antaranya memulangkan 243 warga negara Indonesia dari Cina. WNI dari Cina ini kemudian dikarantina di Pulau Natuna. Namun mendapatkan penolekan dari warga setempat. Berikut liputannya. Virus corona tak hanya mencemaskan warga di Pulau Natuna yang menjadi tempat karantina bagi 243 warga Indonesia yang dievakuasi dari kota Wuhan, Cina. Warga Lautim juga turut waspada. Masyarakat pun meminta pemerintah untuk mewaspadai masuknya orang-orang dari Cina yang saat ini sedang bekerja di benua etam. Anggota DPRD Bontang Rusli menyampaikan kecemasan warga karena banyaknya warga dari Cina yang keluar masuk ke Kaltim. Sejumlah proyek investasi besar dari Cina sedang dikerjakan di Kaltim dengan sebagian pekerjanya juga dari negeri tirai bambu itu. Sementara soal kecemasan warga di Pulau Natuna sempat diwarnai dengan demonstrasi menolak daerah mereka dijadikan tempat karantina bagi 243 warga Indonesia yang dijemput dari kota Wuhan. Karantina di sebuah rumah sakit militer di Pulau Natuna dikhawatirkan menjadi sumber penyebaran virus bagi warga. Namun pemerintah menjamin warga Indonesia yang dievakuasi dari Cina bukanlah yang terkena virus corona sebab warga yang terinfeksi virus corona tidak diperkenankan pemerintah Cina untuk keluar dari negeri itu. Karantina dimaksudkan untuk memastikan bahwa lebih 200 WNI yang dijemput benar-benar dalam kondisi sehat. Dalam sebuah video, warga Indonesia yang dikarantina terlihat merasa gembira setelah tiba di tanah air dan dikarantina. Mereka memalumi proses karantina itu sebagai prosedur wajib untuk memastikan bahwa di tubuh mereka tidak tertular virus corona. Berikut pernyataan WNI yang dijemput dari Wuhan yang direkam dalam video yang beredar di media sosial. Dari kota Sianing di daerah Wuhan kami sangat berterima kasih sekali untuk pemerintah, Kementerian, KBRI dan semua staff di sini Pak TNI AU kami berterima kasih karena kami di sini telah disediakan banyak sekali fasilitas yang kami izinkan berterima kasih untuk segalanya kebaikannya berterima kasih untuk waktunya di sini yang telah mengurus kami di sini karena kami sangat senang setelah kami di evakuasi dipulangkan kami disediakan banyak makanan yang kami tidak duga juga sebagai mahasiswa di sini karena kami semuanya merasakan makanan di Indonesia. Kembali lagi bersama saya Rosni Rahma dalam program Kaltim Sepekan masih mengenai informasi wabah virus corona di provinsi Kalimantan Timur pihak rumah sakit AM Parikesit Kabupaten Kutai Kertanegara Tenggarong menerima pasien yang memiliki gejala demam pasien tersebut ternyata tidak terinfeksi gejala virus corona seorang pria warga negara Malaysia usia 39 tahun pekerja perusahaan kebun sawit di Kembang Janggut Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur masuk ruang isolasi rumah sakit umum AM Parikesit pada 5 Februari malam lantaran mengalami gejala demam selama 3 hari ini pasien tersebut sudah ditangani dan dalam pemantauan tim medis Direktur Rumah Sakit Umum Daerah AM Parikesit Tenggarong Dr. Martina Yulianti menerangkan penanganan pasien tersebut sudah sesuai dengan pedoman kewaspadaan virus corona yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan ditegaskan Mariana tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pasien warga Malaysia itu Seperti yang saya sampaikan tadi kita harus tetap kembali ke definisi operasional dan definisi operasional untuk corona virus itu itu ada pemantauan dimana ada gejala batu pilat seperti biasa sebenarnya kan kita pun bisa batu pilat kan nah kenapa kita khawatir karena pasien ini tadinya karena teman di Kembang Janggut itu khawatir kemudian menuju ke sini karena yang sangat betul-betulnya dari Malaysia nah tapi kan kita menelusuri lebih jauh terkait dengan ada tidaknya paparan pada yang sangat lupa nah paparan seperti yang saya sampaikan tadi yang masuk ke kategori paparan itu kalau dia ada kontak terang dengan pasien yang menyatakan positif kemudian dia mungkin pernah bertunjuk ke rumah sakit yang merawat pasien dengan positif itu ya jadi itu tidak ada pada pasien ini sehingga dia masuk ke dalam pemerintah nah itu di tinggi lagi itu pengawasan kalau pengawasan kata laksananya lebih beda ini jelas ini masih di pemantauan artinya tidak perlu khawatir karena ini sudah kita sepakati juga dengan terkait diperkaitan dan sehatan progresi oke kita hanya merawat untuk memantau saja dan karena kali ini pun sudah ada perbaikan insya Allah ini pasien ini akan baik saja penyebaran virus corona di China dan berbagai negara lainnya menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran masyarakat dunia namun di tengah itu semua justru muncul aksi kreatif dari warga yang menunjukkan tensi ketegangan aksi ini cukup menyegarkan dan membuat sebagian masyarakat lepas dari paranoid akibat warga virus corona berikut informasi sengkapnya daerah Wuhan China menjadi asal virus corona dampak penyebaran virus ini kemudian menyebar ke penjuru dunia berbagai negara memberikan respon terhadap fenomena ini agar penyebarannya bisa dicegah seperti menutup akses transportasi dari dan menuju ke China hingga mengkarantina warga untuk menghindari penyebaran virus ini namun ada beberapa respon dari masyarakat umum yang terekam kamera justru menimbulkan kesan jenaka beberapa di antaranya yaitu pejalan kaki di Hong Kong yang mengenakan masker yang terbuat dari botol plastik di Beijing ada anjing yang dipakaikan masker dari gelas kertas saat jalan-jalan dengan majikannya tidak hanya itu patung-patung di sebuah taman di Huayan Provinsi Jiangcu China Timur dipakaikan masker bahkan ada video tingkah lucu sepasang kekasih yang beredar di media sosial TikTok menggambarkan dampak corona terhadap kehidupan sehari-hari foto-foto tersebut memberikan gambaran tidak perlu terlalu panik menghadapi wabah virus corona penjelasan secara medis pun telah beredar luas seperti penjelasan dari Profesor Dr. Dr. Samsurizal Zaudi yang menerangkan jika virus corona telah menyebar ke sejumlah negara per tanggal 27 Januari 2020 menurut Profesor Samsurizal penyebaran virus corona akan menimpa pada orang yang tingkat kekebalan tubuhnya menurun sampai saat ini pada tanggal 27 Januari 2020 sudah menyebar ke 13 negara diantaranya Kanada Jepang Singapura Malaysia Korea Selatan Taiwan Thailand Amerika Serikat Vietnam Nepal Perancis dan Australia virus ini sebenarnya hampir serupa dengan virus corona yang lain yang pernah kita ketahui yaitu virus corona yang menyebabkan SARS waktu itu rame di Singapura dan juga virus corona yang menyebabkan MERS di Timur Tengah Untungnya angka kematian sampai saat ini coronavirus baru 2019 ini lebih rendah dari SARS SARS itu angka kematiannya sekitar 10% dan MERS itu angka kematiannya sekitar 30% dan untuk virus corona baru 2019 ini angka kematian sampai saat ini sekitar 4% kasus yang berat dari angka-angka yang ada sekarang itu biasanya terjadi pada mereka yang mengalami kekebalan tubuh menurun jadi yang di Wuhan itu angka kematian terutama pada orang yang berusia lanjut atau orang-orang yang sudah mempunyai penyakit dasar sebelumnya seperti penyakit jantung kanker dan lain-lain peta politik menuju pemilihan wali kota Samarinda pada September 2020 mendatang semakin jelas pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota dari jalur independen Jairin Jain dan Sarwono telah menetapkan diri untuk mendaftar ke KPU berikut seliputannya persiapan jelang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Samarinda pada September 2020 mendatang terus dilakukan salah satu pasangan bakal calon adalah Zairin Jain dan Sarwono keduanya maju sebagai pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota dari jalur independen KPU sendiri memiliki aturan main untuk bakal calon yang akan mendaftar melalui jalur non-partai ini antara lain surat dukungan minimal harus menyentuh angka 43.977 surat dukungan KPU Samarinda rencananya akan membuka pendaftaran jalur independen pada 19 sampai 23 Februari 2020 karena itu saat ini pasangan Zairin Sarwono berfokus pada persiapan dukungan terhadap dirinya dan Sarwono yang maju di jalur independen menurut Zairin pihaknya telah melampaui jumlah syarat minimal surat dukungan dan akan bersiap mendaftarkan diri ke KPU Samarinda pada 19 Februari 2020 mendatang ya jadi perkembangan saat ini kami sudah apa namanya menyiapkan segala persyaratan untuk masuk ke KPU melalui jalur persorangan independen ini nah dimana aturan-aturan yang dipersyaratkan oleh KPU sudah akan dipersiapkan nah di batas akhir daripada penyerahan surduk itu nanti surat dukungan itu antara tanggal 19 sampai 3 peku hari nah kita mungkin tanggal 19 sudah menyerahkan surduk itu dari persyaratan yang ada kami sudah melebihi dari apa yang ada paling tidak kami ingin mempersiapkan apabila persyaratan dari KPU Tim Kaltin TV melaporkan anggota DPRD Kaltin Sutomo Jabir menyoroti kondisi tenaga honorer yang belum mendapatkan perhatian layak dari pemerintah Sutomo Jabir mengusulkan agar tenaga honorer dapat diangkat menjadi pegawai negeri berikut informasi selengkapnya keberadaan pegawai honorer pemerintah tetap dibutuhkan dalam lingkup pemerintahan namun kondisinya saat ini belum menerima pendapatan dan timbal balik yang layak tenaga honorer semakin resah ketika kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sepakat untuk menghapus tenaga honorer dari seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah keputusan itu sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN di Kalimantan Timur kondisi tenaga honorer juga tak jauh berbeda dengan di daerah lain tenaga honorer ini masih memerlukan perhatian pemerintah anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir menyatakan dirinya mendorong agar tenaga honorer menjadi pegawai negeri kata Sutomo Jabir tenaga honorer ini telah memberikan konstribusi dan jasa yang membantu pekerjaan pegawai negeri seperti di lingkup pendidikan dan kesehatan kalau saya sih berpikir untuk tenaga-tenaga honorer khususnya di bidang guru misalnya apa tenaga medis yang ada di sana itu itu bisa mendapat jalur khusus kalau bisa langsung dijadikan PNS persoalan standarisasi dari kemampuan SDM itu kan bisa di upgrade Tim Liputan Kaltim TV melaporkan Berita duka datang dari Kota Minyak Balikpapan mantan wali kota Balikpapan dua periode cucuk Suparna meninggal dunia kepergian tokoh yang mempopulerkan moto kota beriman kubangun kujaga kubela dilepas secara militer di taman makam pahlawan Balikpapan ini dia informasi selengkapnya wali kota Balikpapan dua periode 1991 sampai 1996 dan 1996 sampai 2001 kolonel infanteri Purnawirawan cucuk Suparna menghumbuskan nafas terakhir dini hari tadi wali kota yang sebelum dandim Balikpapan ini dikenal karena keberhasilannya di berbagai bidang diantaranya menjadikan tradisi meraih predikat kota bersih peraih piala Adipura setiap tahun cucuk meninggal dunia di usia 75 tahun kabar dari pihak keluarga menyebutkan tokoh pencetus moto Balikpapan kubangun kujaga kubela ini sebelum menhembuskan nafas terakhir dirawat di rumah sakit Kanujoso Jati Waluyo Balikpapan warga Balikpapan menyukainya karena kepemimpinan cucuk yang mengedempankan heterogenitas di kota berjuluk beriman itu dia bisa hadir di semua suku dan agama tidak heran kepergiannya untuk selama-lamanya masih memberikan kesan positif bagi warga di sana selama jalan Pak cucuk beristirahatlah dengan tenang karya-karyamu dalam membangun kota Balikpapan akan selalu dikenang Tim Liputan Kaltim TV melaporkan dari Tenggarong fenomena King of the King mendapatkan tanggapan dari kerabat kesultanan Putai Kartanegara dalam tanggapannya fenomena King of the King harus disikapi serius oleh pemerintah karena meresahkan warga ini dia Liputannya fenomena King of the King di tanah air menjalar sampai Kalimantan Timur bahkan di Kabupaten Kutai Timur Kamis 30 Januari polisi membongkar sindikat penipu yang menjanjikan imbalan dan jabatan dari kerajaan baru yang didirikan Buntoha dan Jakaria keduanya warga Sangata Kutai Timur ditangkap Mereka memperdaya korban dengan cara mengiming-imingi akan diserahkan dana amanah Allah senilai 3 miliar rupiah setelah menyetor uang pendaftaran Salah satu korbannya adalah Suhar Minto yang mengaku menyetor uang 1.750.000 rupiah Polisi sedang menelusuri apakah sudah banyak korban yang terperdaya dan menyetor uang kepada pelaku tentang fenomena King of the King keluarga keturunan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Marta Dipura Awang Rifani memberikan komentar akhir-akhir ini publik Indonesia dihebohkan dengan berdirinya Kerajaan Kesultanan dan Kekaisaran yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa Kerajaan Kesultanan atau Kekaisaran adalah merupakan pranata politik dimana Kesultanan Kerajaan atau Kekaisaran adalah salah satu bentuk negara artinya ketika ada satu kelompok mendirikan kerajaan atau kesultanan atau Kekaisaran berarti mendirikan negara di dalam negara disini seharusnya aparat keamanan cepat bertindak untuk mengatasi hal ini ada pun sistem kesultanan atau kerajaan yang masih ada di Indonesia saat ini adalah dalam rangka untuk melestarikan kebudayaan kecuali Kesultanan Yogyakarta yang memiliki undang-undang keistimewaan kami dari Kesultanan Putai Kartan Negara berharap kepada masyarakat Kalimantan Timur untuk meneliti dengan baik semua informasi jangan sampai ikut-ikutan menjadi pendukung kerajaan yang tidak jelas kerajaan atau kesultanan yang ada saat ini adalah kesultanan atau kerajaan yang masih eksis saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kali ini informasi Kaltin TV juga dapat disaksikan pada channel Youtube dan fanspec Facebook saya Rosmi Rahma beserta kerabat kerja Kaltin TV sepekan pamit undur diri Kaltin TV siaran kemajuan ok